Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah Amma ba'dah Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Setelah kemarin kita membahas dan menyebutkan nama-nama dari nama lain surah Al-Fatihah InsyaAllah dalam episode kali ini kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-Imam At-Tirmidhi meriwayatkan Dari Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa salam Khara ja'ala ubai bin Ka'ab Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa salam Ya ubaih Wahu yusalli Faltafata ubaih falam yujibhu Wa salla ubaih fakhuffaf Thumman sarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa salam keluar dan kemudian menemukan Ubai bin Ka'ab Salah seorang sahabat yang agung Dan pada saat itu Rasulullah memanggil sahabatnya tersebut Hanya saja pada saat itu kondisinya Sayyidina Ubai bin Ka'ab sedang sholat sunnah Sehingga ketika Rasulullah memanggil Ia hanya sedikit menoleh untuk memastikan siapa yang memanggil beliau Namun tidak menjawab dari panggilan tersebut Kemudian setelah selesai sholat Ia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Setelah ia mengucapkan salam Assalamualaika ya Rasulullah Kemudian Rasulullah menjawabnya dan Rasulullah kembali bertanya Setelah menjawab salam dari Sayyidina Ubai bin Ka'ab Rasulullah bertanya Apa yang membuat kamu atau apa yang menghalangi kamu untuk menjawab panggilanku Kemudian Sayyidina Ubai bin Ka'ab mengatakan bahwasannya aku sedang dalam keadaan sholat Kemudian Rasulullah kembali bertanya Bahwa ada satu ayat dimana Allah SWT memerintahkan kita Kalau Allah dan Rasulullah manggil kita Tidak ada alasan itu Buat kita untuk meninggalkan atau berpaling dari panggilan Allah SWT dan Rasulnya Kenapa? Karena panggilan Allah dan Rasulnya adalah panggilan yang dapat memberikan kita kehidupan Kehidupan yang hakiki tentunya Kehidupan ruh, kehidupan spiritual dan tentunya kehidupan yang abadi nanti di akhirat Kemudian Tentu ya Rasulullah Tenang saja Saya tidak akan kembali melakukan hal itu Kemudian disinilah yang menjadi syahid atau yang menjadi tanda tentang keutamaan dari suratul fatiha Rasulullah SAW bertanya kepada Sedina Ubay bin Ka'ab Atuhibu'an u'allimaka suratan Lam yunzal fit tawrati wala fil injilu wala fil zaburi wala fil qur'ani Mithluha Maukah engkau aku ajarkan Satu surah di dalam Al-Quran Yang mana tidak pernah ada surah yang diturunkan seperti ini Tidak juga tidak didapatkan di kitab Injil Tidak didapatkan di kitab Taurat Tidak didapatkan di kitab Zabur Bahkan Di Al-Quran pun tidak ada yang seperti ini Kemudian Sedina Ubay bin Ka'ab Terang saja siapa yang tidak mau diberi hadiah oleh Rasulullah SAW Dan ini sebetulnya ada pelajaran yang sangat berharga Bagaimana cara pandang para sahabat dalam menyikapi kehidupan Bahwa para sahabat tidak Serta-merta menjadikan materi sebagai motivasi satu-satunya dalam kehidupan mereka Enggak Justru yang mereka rindukan dalam kehidupan ini adalah Pemberian dari Rasulullah SAW Kemudian Sedina Ubay bin Ka'ab Menerima Apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW Bertanya Kepada Sedina Ubay bin Ka'ab Apa yang kau baca dalam Solatmu Kemudian Sedina Ubay bin Ka'ab mengatakan Saya membaca Ummul Quran Atau Suratul Fatihah Dan disini Rasulullah SAW bersabda Waladhi nafsi biadih Ma unzilat fitawrah Walafil injil Walafil zabur Walafil furqan Mithluha Wa innaha sab'un minal matani Walqur'anul azim Alladhi u'tituh Atau alladhi u'tituh Bahwasannya ketahuilah oleh kamu Demi that yang mana jiwaku berada Di dalam genggaman kekuasaannya Bahwa Suratul Fatihah Adalah surah yang sangat agung Yang mana tidak ada surah sepertinya Baik di dalam zabur Ataupun kitab-kitab yang lainnya Bahkan di dalam Al-Quran Dan itu adalah sab'un matani Kemudian juga Al-Quran yang sangat agung Ringkasan dari seluruh isi Al-Quran Berada dalam Surahul Fatihah Dan aku diberikan itu oleh Allah SWT Artinya apa? Keagungan Surahul Fatihah Tidak diragukan lagi Apabila kita melihat Satu dari hadith ini Dan ini baru satu dari Sekian banyak fadilah Suratul Fatihah Dan insya Allah Dalam episode yang selanjutnya Kita masih akan menceritakan Tentang fadilah-fadilah Dari Suratul Fatihah Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Assamfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!